Pertengahan Ramadhan lalu, saya Redia Salasa, jurnalis Harian Kompas, bersama dua rekan saya, Ayunur Faiza dan Adrian Yoga, berkesempatan untuk liputan pengalaman atau tema yang bagi kami merupakan tema yang baru, yakni tentang ex-Napi terorisme dan penyintas bom, tapi dalam kaitannya tentang silaturahmi. Jadi, pada kesempatan itu, saya dan kedua rekan saya mendatangi sebuah acara, di mana di dalamnya ada orang-orang yang menurut kami tidak mungkin atau tidak biasa untuk dipersatukan dalam satu acara. Tadi saya sebutkan bahwa ada ex-Narapidana terorisme, kemudian ada penyintas bom, dan juga ada polisi yang dalam hal itu adalah data semen khusus anti-teror atau Densus 88, yang mana merupakan pihak yang menangkap para pelaku teror ini. Dan satu yang membuat kami sangat terpukau adalah bagaimana mereka begitu akrab, begitu seperti teman lama yang sudah kenal bertahun-tahun dan kembali bertemu, menanyakan kabar, berjabat tangan, berpelukan, menanyakan bagaimana kondisi keluarga, bagaimana perencana masa depan, dan itu bagi kami hal yang luar biasa. Dan momen-momen seperti itu yang akhirnya kami tangkap dan kami tuangkan dalam tulisan berjudul Silaturahmi yang meretas kebencian. Dan talk show yang kami gelar berjudul sama dengan tulisan, yaitu Silaturahmi yang meretas kebencian. Silaturahmi yang meretas kebencian. Pak Tony ini penyintas bom di tahun sebelumnya ya Pak ya, bom GW Marriott ya Pak. Betul. Dan di samping saya ada Pak Nasi Rabas, Pak Nasi Rabas, sehat Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Nasi Rabas ini dulu merupakan anggota Jemaah Islam ya Pak ya, dan ex-Nara Pidana Terorisme begitu. Semuanya sebelumnya mungkin selamat Idul Fitri begitu ya. Karena maaf lahir batin, kita masih suasana Idul Fitri gitu ya. Tapi mungkin sebelum kita ngobrolin soal Idul Fitri, kita bahas dulu soal mungkin pengen tahu lah seperti apa sih pengalaman teror yang pernah dialami masing-masing dimulai mungkin dari Pak Iwan begitu. Pak Iwan, kita kan juga sempat ngobrol-ngobrol gitu ya Pak ya. di 2004 itu bom kedubes Australia dan itu membuat Bapak seperti apa sih Pak? Boleh mungkin diceritakan kejadian saat itu Bapak sedang apa, sedang kenapa bisa terkena begitu di bom itu. Cerita lagi nih? Cerita lagi Pak, karena kan sahabat ngompas mungkin pengen tahu nih. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iwan Setiawan, korban bom kedubes Australia tahun 2004. Pada waktu itu saya, apa namanya, pada waktu itu saya hendak memiliki saat kandungan bersama almarhum istri yang pada waktu itu lagi hamil 8 bulan. Saya waktu itu rencana mau ke rumah sakit Manggare, yaitu rumah sakit agung itu, tapi belum sampai lokasi saya untuk periksakan istri, tiba-tiba di tengah perjalanan musibah itu pun terjadi, yaitu bom 9 September 2004 yang terjadi pukul 10.45 atau 10.15 itu ya. Kami berdua terpental, bom seberat kalau nggak salah 375 kilo beratnya, itu melalui lantakan sudut kota Jakarta, yaitu kuningan, tempatnya di Rasuna Said. Kami berdua terpental, saya mengalami luka parah, yaitu matakan saya keluar, terus memasukkan besi yang panjangnya kira-kira 3, lebaran 4 itu kondisi barak, tapi mata saya keluar, terus istri pelipis kanannya, ketusuk juga, terus tangan, tungan tulang bumbung belakang, ini juga patah juga, sampai berdua terpental. Dan dampak dari itu, saya mengalami cacat mata permanen, dan di tahun kedua, dampak dari musibah tersebut, istri meninggal. Artinya, dampak dari teror yang terjadi itu, tidak hanya serta-merta saat itu ya Pak, berkelanjutan di tahun berikutnya. Soalnya pada saat itu kan, masa pemulihankan itu, pulak-balik rumah sakit teruskan, pada akhirnya, dampak dari bom itu, mengakibatkan istri meninggal. Oke, baik. Dan di hari itu juga, anak bapak yang waktu itu, jadi gini Mbak Rebi, saya kejadian, sekitar jam 10.15, malam, saya berdua dibawa ke rumah sakit Aini, jam 8 istri kontraksi, akhirnya dibawa ke rumah sakit Budi, kemuliaan, pukul mungkin, antara pukul jam 11 lebih lah, nah itu istri melahirkan. Padahal pada kondisi pada saat itu, istri kondisi shock, dan menurut dokter, tidak mungkin lahiran normal, tapi karena kuasa Allah mungkin ya, bisa lahiran dengan normal. Itu kan merupakan kejadian yang, ini apa ya, sudah lewat bertahun-tahun, tetapi ya. Iya, lewat bertahun-tahun, saya untuk menceritakan kembali, kayak ngap-ngap. Ngap-ngap, karena mengingat. Betul, ya. Mengingat. Bagi saya itu kejadian, yang sangat luar biasa, maksudnya, menyakitkan ya, cuma saya harus berdiri di sini, untuk bercerita, biar sahabat, om pas, dan audien itu tahu, pada apa yang saya rasakan pada saat itu. Seberapa ini sih, Pak, besar dampaknya, maksudnya selain, tadi mungkin yang kita tahu, dan Bapak juga ceritakan, bahwa itu berpengaruh ke fisik, kemudian ke kehilangan juga, maka dampak-dampak lain, secara psikis mungkin, yang Bapak alami begitu, dengan teror itu. Kalau dampak psikis trauma, psikis trauma, saya setiap kali lewat, awal-awal ya, setiap kali lewat ke situ, itu merasa, lagi mengendari-kendaraan pun, merasa kaku. Kadang-kadang motor itu digas, nggak jalan-jalan, terlebih kalau ada mobil bok tuh, saya di belakangnya tuh, kalau pas lewat, di situ itu kayaknya setak gitu, nggak bisa digas tuh, kayaknya nggak jalan-jalan gitu. Sama, saya kan dulu tinggal di daerah situ, Kuningan ya, banyak kenangan-kenangan sama alam-arum istri, jadi yang bikin saya mengingatkan-mengingatkan, dan sakit gitu kan, makanya saya hijrah ke Depok. Dan di hari ini, Bapak kan menceritakan itu, maksudnya mengingat lagi ya begitu, apakah sudah, maksudnya sudah berdamai gitu, apakah? Alhamdulillah sih sudah berdamai, cuman ya, ketika saya bercerita itu, jantung berdebar. Terus, ya kayak emosional gitu, saya akan-akan, baru kemarin gitu, Mbak Debbie, memang nggak mudah untuk Mas Bigon ya, cuman ya, saya belajar ini aja, belajar mengendalikan rasa emosi, dan rasa, ya terutama harus keikhlasan hati lah. Oke, oke. Nah, mungkin saya beralih ke Pak Tony begitu ya Pak, dengan apa yang dirasakan Pak Iwan, apakah juga mungkin dirasakan oleh Pak Tony, dan Bapak juga kan, saya baca, sering bertemu dengan penyintas-penyintas lain gitu, apakah penyintas-penyintas lain juga mungkin merasakan, hal yang sama begitu, dengan kejadian-penyintas lain, atau mungkin seperti apa Pak, dengan yang Bapak alami dulu, mungkin mungkin diceritakan gitu, di 2003 itu seperti apa sih Bapak sedang, apa begitu, dan kejadiannya seperti apa. Ya, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, saya Tony Sumarno, saya penyintas bom Meriat tahun 2003, sebelumnya saya ceritakan, saya sekarang masih dalam suasana Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, untuk semuanya, mudah-mudahan sehat semuanya. Amin. Yang saya alamin waktu itu, saya kebetulan pekerja di perusahaan swasta, dan saya rencana untuk bertemu dengan salah satu pelanggan saya, untuk saya ajak untuk makan bersama. dan waktu itu siang hari, kira-kira sudah terlambat jam makan, sudah kurang lebih jam 12.45, dan saya berlari bersama satu mobil dengan pelanggan saya, untuk menuju Hotel Meriat, dan suasana di Hotel Meriat itu penuh sesak, dan saya masuk bersama pelanggan saya, dan saya dan mempersilahkan pelanggan saya untuk duduk, dan saya belum dalam posisi duduk, dan pelanggan saya sudah mau duduk, dan di situ bom meledak. Dan saya waktu itu berpikir bahwa itu adalah tabung gas, saya pikir waktu itu tabung gas, tapi lama-lama saya pikir kok asapnya seperti ini, kok besar sekali, dan itu ada semacam bola api yang besar sekali, yang meledak di dalam tengah restoran itu, dan saya baru tahu bahwa itu adalah bom. Dan dengan beberapa saat waktu itu saya sempat tidak sadar, dan beberapa saat itu juga saya sempat juga, akhirnya saya sempat bangun, dan saya coba untuk keluar lobby dari hotel itu, dan saya sudah berpikir salah satu rumah sakit terdekat adalah rumah sakit Jakarta, dan saya menuju ke sana, dan waktu saya menuju ke sana itu, setelah sampai di sana, saya sebenarnya tidak kuat menuju ke sana, karena ada beberapa taksi yang saya stop, taksi pertama tidak mau, karena mungkin lihat saya berlumuran darah, taksi kedua juga sama, akhirnya taksi ketiga saya stop dengan paksa, akhirnya mau membawa saya ke rumah sakit itu. Sampai di rumah sakit Jakarta, saya melihat saya sudah bukan orang pertama yang di sana, ternyata sudah banyak korban di sana, jadi saya tinggal di rumah sakit Jakarta, diobati di rumah sakit Jakarta itu, sehari satu malam, satu hari satu malam, dan besoknya saya ditransfer ke rumah sakit Pertamina, dan di rumah sakit Pertamina, karena itulah saya sempat dirawat selama hampir kurang lebih 9 bulan, dan saya ditempatkan di ruangan isolasi, yang tidak bisa dikunjungi oleh tamu-tamu dari luar, dan saya diletakkan di ruang kaca, ruang isolasi yang betul-betul steril, dan disitulah saya mendekam selama hampir 9 bulan, dan disitu saya merasakan bagaimana sengsaranya, saya mengalami luka bakar selama hampir 9 bulan itu, dengan luka bakar persentase hampir 60%, punggung saya, tangan saya, kepala saya, dan di pertengahan hampir bulan keempat atau bulan kelima itu, saya hampir putus asa, dan hampir minum cairan pembersih lantai, untuk mengakhiri hidup saya, tapi akhirnya datang ibu saya, benjenguk, dan memberi wejangan ke saya, untuk tidak melakukan itu, dan akhirnya sampai sekarang saya, Alhamdulillah saya sehat, dan inilah berkah dari, apa namanya, ujian dari Allah, menurut saya, Allah itu akhirnya saya berkesimpulan bahwa, bom itu menurut saya adalah teguran untuk saya, dan teguran yang positif, dan sampai sekarang Alhamdulillah saya sehat, dan sama-sama saya juga, sempat bertemu dengan para napiter-napiter itu, selama, sejak saya keluar rumah sakit, tahun 2004 itu, dan, tahun 2004 itulah saya ketemu beliau, Pak Nasir Abbas, sampai sekarang menjadi salah satu sahabat saya, sudah 19 tahun, jadi, sampai sekarang saya sudah berkecimpung, ikut, di dalam, yayasan namanya FKAI, Forum Komunikasi Al-Keluhal Karimah, itu, di mana, forum ini, yayasan ini, berkumpulah para napiter, para kombatan, para deportan, dan semuanya, dan itu adalah sekarang sahabat-sahabat saya semua, dan saya sangat senang, berkumpul dengan kawan-kawan saya ini, tujuan saya untuk, supaya saya bergabung dengan, yayasan FKAI yang di, pimpin yang pembinaannya adalah, Pak Nasir Abbas ini adalah, untuk, supaya, supaya semua kita ini, antara napiter, dan, para korban ini, bersatu, saling memaafkan, saling berteman, silaturahkim itu, ajaran Allah, yang tidak bisa kita putuskan, begitu saja, kita, bagaimana, semua orang punya salah, semua orang membuat salah, ayo kita maafkan sama-sama, jadi, itu adalah ajaran Allah, yang harus kita, laksanakan sampai sekarang. Artinya prosesnya, dari, dari yang Bapak, di 2003, itu, terkena, dampak-dampak yang Bapak rasakan, kemudian juga, sudah bisa di, di ini ya Pak, di atasi satu persatu, kemudian akhirnya, berdamai dan berteman, dengan Pak Nasir, dan, Pak Nasir juga, mungkin kita dengar dulu Pak Nasir ya, karena, sekalian, tadi sudah disebut, disebut-sebut Pak Nasir, sudah berkawan lama, gitu, tapi, mungkin, ada juga yang belum, belum, tahu gitu Pak Nasir ini, sebenarnya, apa sih keterlibatannya, begitu Pak Nasir, di, di, apa ya, di, perterorisan ini, gitu, yang kita tahu kan, Bapak itu tergabung dengan, sempat bergabung dengan, jamaah Islamia, gitu, mungkin, boleh diceritakan begitu Pak, apa sih yang membuat Bapak tergabung, dan, apa, bagaimana prosesnya, gitu, sampai akhirnya bergabung dengan, jamaah Islamia, gitu, ya, terima kasih Mbak Reby, sebelum saya jelaskan, awal saya bergabung, saya bergabung, mendengar, penjelasan dari Mas Iwan, dan Pak Tony, saya itu dari umur 18 tahun, sudah, ikut dalam, perperangan, tahun 1987, saya sudah ke Afganistan, 6 tahun saya di sana, saya ikut di media pertempuran, saya ikut dalam peperangan, melihat, tentara lawan, baik tentara Rusia, ataupun tentara dari, pemerintahan Kabul saat itu, yang tergeletak, yang putus tangan, dan lain-lain, rumah hancur, dikena hasil tembakan dari saya, dan pasukan yang lain, 6 tahun, saya sudah melihat, 6 tahun, saya ikut terlibat dalam, membuat boom, merakit, meracek, di Afganistan, ditambah lagi, 3 tahun di Filipina, saya juga ikut pertempuran di sana, nah, dalam hal ini, dengan, mendengar, kisah pengalaman, yang dialami oleh, Mas Iwan, Mas Iwan Setiawan, dan juga Pak Tony Sumarno, saya itu merasa, bersalah, kalau Mas Iwan tadi bilang, setiap kali, menceritakan itu, setiap kali, tumbuh emosi, dan rasa amarah, setiap kali, saya kalau mendengar, teman-teman penyintasi ini, menyisahkan teman mereka itu, saya merasa sangat, kerdil, sangat berdosa, tapi apakah Bapak terlibat, langsung begitu, dan, merasa, memang saya tidak berlibat langsung, tapi yang terlibat itu, murid saya, misalnya Pak, Nurdin Emto, murid saya, Azhari, murid saya, mereka pelaku utama, dalam, bom Merit, dan juga, bom Kuning, yang pada tahun 2003, 2004, dan juga, bom yang lain, kalau yang di Bali itu, murid saya juga, Imam Samudra, Ali Imran, Dolmatin, Umar Patek, Astagfirullah, jadi kalau setiap kali, kumpul, dan kawan-kawan itu, menceritakan itu, saya merasa sangat, saya merasa, saya ini orang paling sangat, berdosa, walaupun saya tidak terlibat langsung, tapi murid-murid saya terlibat, mereka pakai, pengetahuan yang saya berikan, ya, maka, sekali lagi, saya tidak pernah, apa namanya, capek untuk, minta maaf, yang masih wajar, minta maaf, Pak Tonia, apalagi, pada bulan, syawal ini, sekali lagi, minta maaf, apa yang dilakukan oleh, murid-murid saya dahulu, ya, akibat dari, kalau orang bilang, kalau tidak, bukan karena Nasir Abbas mengajar, tak mungkinlah, itu akan terjadi, tapi ya, bagaimana, yang saya ajarkan itu, di medan pertempuran, tapi mereka malah, mentargetkan warga sipil, inilah yang saya tidak, setuju, ya, ini yang tidak benar, kalau di medan pertempuran, ya sudah, sama-sama punya senjata, sama-sama memang mengarahkan senjata, ya sudah, itu risiko di medan pertempuran, tapi mereka, mentargetkan warga sipil, yang bukan bosu mereka, yang tidak mengerti persoalan, sehingga terjadilah, apa, para korupan-korupan begini, berarti itu juga, yang membuat bapak akhirnya, itu yang kemudian, saya, apa, menentang, kawan-kawan ini, menentang murid-murid saya, dan saya, berlepas diri, memang, pada saat saya direkrut dulu, ya, saya berkenalan dengan, Ustaz Abla Sungkar, Ustaz Abu Bakar, Ba'ashir, ya itu, umur saya, 16 tahun, tahun kemudian, mereka lah yang menawarkan saya, pergi ke Afganistan, ya, saya pikir di sana, pada saat itu, kategor teroris kan tidak ada, belum ada, ya, pemerintah, juga pada saat itu, juga, membantu kemanusiaan, ke Afganistan, karena efek dari, peperangan, kepada pengungsi, dan lain-lain, dan pada saat itu, di media-media juga menyebut, di Afganistan itu adalah, perang jihad, jihad suci, mujahidin, ya, dari kata-kata jihad, dan mujahidin itu, membuat saya menjadi penasaran, apalagi saya mempelajari Islam, saya, bisa, berbahasa Arab, saya baca banyak, kitab-kitab, sehingga, saya pikir, ini, peluang untuk saya mengetahui, apa itu jihad, siapa itu mujahidin, itu yang awalnya, itu awalnya, kemudian saya berangkat ke sana, tidak pernah terfikir, untuk membuat aksi terorisme, tidak pernah, tetapi, ternyata, orang-orang Indonesia, ini, yang mereka dari kelompok NII, negara Islam Indonesia, itu akar persoalan di Indonesia ini, kelompok NII inilah, yang kemudian mengirim orang, pergi ke Afganistan, jadi dulu saya NII, sebelum kemudian, kemudian, Ustazullah Sungkar, Ustazullah Bakar Basya, pada tahun 1993, memisahkan diri dari NII, kemudian membentuk Jemaat Islamia, saya kemudian bergabung, Jemaat Islamia, tujuan utama Jemaat Islamia, yang ini adalah menegakkan negara Indonesia, dalam menegakkan negara, berbagai macam persiapan, yang mereka lakukan, termasuk, kegiatan-kegiatan, menggalang masyarakat, menyebarkan ideologi, menyebarkan, faham, sebab masyarakat setuju, dengan apa yang mereka, inginkan, untuk melawan pemerintah, yang ada, karena pemerintah, dianggap adalah pemerintah kafir, karena tidak menjalankan, Jemaat Islam, kemudian mempersiapkan juga, kekuatan militernya, jadi saya dulu itu, jabatan saya terakhir, sebelum saya, apa namanya itu, keluar dari Jemaat Islamia, keluar dan sebelum tertangkap, sebagai ketua mantiki tiga, yaitu wilayah timur, yang meliputi, selatan Filipina, Sabah Malaysia, Kaltara, Kaltin, Sultan Sulut, itu wilayah kegiatan saya, wilayah itu, adalah, fungsi, berfungsi, sebagai wilayah, strategis, pendukung, militer, saya memimpin, disitu pula bapak, mengajar, saya buka camp di Filipina, saya melatih, separatis Filipina, saya melatih, orang-orang MLF, Nordin Azari, pernah ke Filipina, ya, Umar Patek, dulunya murid saya, di Afganistan, kemudian membantu saya, untuk di camp pelatihan, di Filipina, nah, inilah dia yang kemudian, ya, yang membuat saya berpikir, ternyata, gara-gara ingin merubah Indonesia, ingin menegakkan negara Islam Indonesia, menegakkan daulah, menegakkan khilafah, maka akhirnya, kita tiga membunuh, sesama, efeknya ini, jadi korban ini, dan itu juga yang bikin Bapak, akhirnya memilih, keluar dari J, selesai, tidak benar, jadi kita lawan mereka, oke, baik, dan ini saya lihat kan, tadi, seperti sudah berteman baik, begitu kan, dengan Pak Tony, maupun Pak Iwan, tapi saya penasaran, Pak, sebenarnya, berteman baik ini, memang saya itu sangat, respect lah, dan angkat tangan, kepada teman-teman, seperti Mas Iwan Setiawan, dan juga Pak Tony Sumarno ini, dan juga para penyintas yang lain, yang kemudian, berbesar hati, berbesar hati, kalau lihat kekuatan mereka, dalam, memaafkan itu, saya ini, gak ada apa-apanya, Bapak pertama kali, ketemu penyintas itu, siapa sih Pak? Pak Tony Sumarno, Pak Tony, ini cocok banget, berarti ada di sini, Pak Tony Sumarno, ketika pertama Pak Tony Sumarno, kami ketemu itu, di Kolda Mitro, saat itu Pak Tony Sumarno, tiba-tiba datang, saya lihat, Pak Tony Sumarno, bersama Mas Feby, sama-sama, ada efek, efek, bekas-bekasnya ada, itu saya sudah deg-degan, dan saya khawatir, wah, jadi kok ada korban di sini, itu baru satu tahun setelahnya, pasti mereka akan marah, sama saya gitu kan, akhirnya saya, saya agak, memojok sebentar, ya, khawatir, ada apa, khawatir mereka ingin membalas, membalas terhadap saya, gitu, jadi, bukannya takut, ya, tapi karena saya, merasa rendah, ya, sebab saya merasa berdosa, saya merasa sangat bersalah, ya, akibat dari murid-murid saya itu, membuat, efeknya jadi, mereka-murid ini, menjadi korban, ya, maka saya menjadi, terhina gitu, tapi Alhamdulillah, Pak Tony Sumanum, beri salam, Assalamualaikum, dan berdekati saya, ya, kemudian kita berkenalan, saya lihat sikap Pak Tony, yang kemudian, tidak, mengungkapkan rasa marah, ya, lalu, beliau tanya, ini Pak Nasir, karena kan saya sudah pernah, keluar di media TV, ya, begitu, malah menyampaak begitu, yang tidak-tidak sesuai dengan, jadi, itu yang saya bilang, apa namanya, keberanian, teman-teman penyintas ini, lebih besar dari keberanian, para pelaku teror, apa keberanian, memaafkan, ini butuh satu keberanian, Pak Tony, Mas Iwan, butuh keberanian, untuk mau bertemu, bertatap muka, dengan si pelaku, itu butuh keberanian, mungkin kalau saya, di posisinya, Mas Iwan Setiawan, menjadi korbanan, atau Pak Tony, mungkin saya tidak, belum tentu saya sekuat, mereka ini, apalagi saya, saya dulu orang yang terlatih, malah kali ya, saya sudah duluan, melakukan aksi pembalasan, jadi, menurut saya super, teman-teman penyintas ini, kemudian, sudah sangat berbesar hati, ya, terima kasih Pak Tony, terima kasih, artinya, Pak Tony, merupakan penyintas pertama, yang ditemui oleh, Pak Nasir, sementara kalau Pak Nasir, secara tidak sengaja, dipertemukan, tapi kalau Pak Tony sendiri, oh iya, Pak Tony ini kan, meluncurkan buku juga ya Pak ya, buku The Power of Forgiveness, cocok juga, maksudnya memang, kekuatan memaafkan, nah, dan, di buku itu, Bapak juga menceritakan ya Pak ya, pengalaman, pengalaman, yang Bapak, alami begitu, dengan bertemu, penyintas, eh, dengan bertemu ex-Napiter, begitu, dan, Bapak, siapa yang, yang Bapak temui, begitu pertama, dan kenapa sih Pak, pengen menemui, pelaku teror itu, sebetulnya, awalnya itu, saya, ingin tahu sekali, apa sih sebetulnya, yang ada di pikiran mereka ini, sambil mereka berbuat, radikal seperti itu, apa sih, inginnya apa, kan, reka ulangnya itu, iya, waktu itu kan, ada reka ulang, di Hotel Marriott, mengenai, kejadian bom Marriott, satu tahun kemudian berarti ya, setelah kejadian, iya, satu tahun kemudian, tahun 2004, waktu itu, kan, setelah saya keluar dari rumah sakit, dan waktu itu, reka ulang itu, ada di situ, ada, salah, dua orang pelakunya, yang satu namanya Tokir, yang satu namanya Ismail, dan saya, kebetulan, kantor saya, waktu itu, bersebelahan dengan Hotel Marriott, dan saya lihat, dari, dari lantai 20, mereka, lagi reka ulang, dengan, ada beberapa, polisi, semua di situ ada, saya langsung turun ke bawah, saya pengen, tahu, pengen kenal, maksudnya, pengen bicara sama pelaku itu, oke, pertanyaan saya, sebenarnya sederhana, kenapa kok Anda bikin seperti itu, nih, buktinya yang saya, yang saya dapat nih, sekarang nih, akhirnya, tapi, waktu itu, petugas tidak mengizinkan saya bertemu, tapi, setelah beberapa saat, petugas bilang sama saya, Bapak, kalau mau ketemu, Bapak ke Polda aja, di sana, kita mau bawa semua orang ini ke Polda, gitu, pelaku-pelaku itu ke Polda, gitu, akhirnya saya ke Polda, begitu sampai di Polda, disitulah saya ketemu Pak Nasir, secara tidak sengaja, saya lihat, saya masih ingat sekali, Pak Nasir ada di sebelah kanan saya, Pak Nasir sedang duduk, dan duduk, diam aja Pak Nasir, tidak berkata apa-apa, duduk aja, itu mungkin yang, barusan beliau katakan, mungkin takut, mungkin, apa, takut saya marah, atau apa, tujuan saya sebetulnya kan, mau ketemu sama Tohir, sama Ismail, tapi saya tahu, Pak Nasir ada di sebelah kanan saya, saya, Pak Nasir saya masih ingat sekali, duduk sebelah kanan saya, gitu, dan ada beberapa petugas yang lihat kan, dan waktu itu, ya sudah, kita, silaturah, saya, silaturahim sama, sama Ismail, sama Tohir, saya, tujuan saya datang untuk ke Ismail, sama Tohir itu aja, untuk, saya sudah, saya sudah punya niat, sudahlah, ayo kita, kita semua saling memaafkan, yang sudah, sudahlah, kita semua manusia membuat kesalahan, dan di situ mereka, mereka, kaget gitu, maksudnya, kok, kok Bapak ini, sebagai korban, kok bisa sampai, mengatakan begitu, mungkin, ada di pikiran mereka begitu, akhirnya sampai, kita waktu itu, kalau nggak salah, sholat maghrib, Pak Nasir ya, kita sholat maghrib, berjamaah sama-sama, setelah sholat maghrib, udah, saya pulang, saya, saya, dari situ, saya sudah tidak ketemu lagi, sama Pak Nasir, tapi, saya masih, masih diingetan, saya masih, saya masih melayang-layang Pak Nasir, itu Pak Nasir, aduh, saya, saya nggak sempat bicara sama Pak Nasir, itulah, awalnya saya ketemu Pak Nasir, dan sampai sekarang, saya menjalin, ini salah satu, sahabat saya yang, yang sampai sekarang, saya, tidak bisa lepas, yang Pak Nasir ini adalah, yang juga membantu, pembuatan buku saya, Pak Nasir ini adalah, editornya, dari buku saya, yang berjudul, The Power of Forgiveness, itu penting, itu penting, ya, kenapa, memang, tidak mudah, untuk melupakan, ya, dan tidak mungkin melupakan, ya, makanya, pengalaman dari Pak Tony, yang bisa memaafkan itu, mungkin bisa menjadi, penawar, sampai kapan, ya, saya, ini teman-teman penyintas, saya menyampaikan, kata-kata mereka, sampai kapan harus, membenci, sampai kapan, ya Pak Tony, sampai kapan harus berdendam, malah itu akan, lebih menyakitkan, ya Pak Tony, itu betul, ya Pak Suwano, ini saya, mengutip, bukan dari saya, ya, dari teman-teman ini, tetapi pertemuan yang pertama di Polda itu, dengan, dengan para pelaku teror, itu bukan yang pertama, berarti Pak ya, sepanjangnya, sepanjang itu, hingga saat ini, mungkin Bapak, juga, saya baca, berkunjung, lapas-lapas, setelah saya, Pak Tony, Pak Suwan juga, itu juga, ya, berkunjung ke lapas-lapas, atas inisiatif sendiri, juga, atas, atas, support dari, Densus juga, support dari BNPT juga, jadi, saya juga terima kasih, kepada BNPT, dan, dari Densus juga, yang men-support saya, untuk bisa mengunjungi, penafi terimiter yang masih, di dalam, lapas itu, jadi, itu, setelah saya bicara, dengan mereka, dengan para BNPT itu, saya juga, akhirnya, mengambil kesimpulan juga, ternyata, mereka juga, bisa dibilang, korban juga, korban hasutan, korban, apa, belajar yang, agama yang salah, atau, mungkin, beberapa, ada beberapa, apa, alasan lah, sampai mereka menjadi, seperti itu, jadi, mereka juga manusia juga, makanya, saya juga, punya, perasaan, bahwa, sudah lah, kalau, kita saling membenci, itu, ujungnya apa, itu, ujungnya adalah, stres, dan stres, mengakibatkan sakit, dan sakit yang tidak ada, antinya, gitu, jadi, sudah maafkan saja lah, itu berbesar hati lah, itu kan salah satu, ajaran Allah juga, Tuhan itu, tidak ada Tuhan, mengajar kita, untuk saling membenci, kita, diajarkan, untuk saling mengasihi, kan itu tujuannya, kan, hanya itu, itu aja sebetulnya, walaupun tidak mudah ya, saya sendiri mengalami, untuk memaafkan itu, itu perlu proses panjang, gitu, tadinya saya, sudah, awas kalau ketemu ya, awas kalau ketemu, awas, sempat ada pikiran itu, berarti, itu tidak, itu saya manusiawi, seluka begini, mau dibayar berapa, saya juga tidak mau, mau dibayar, dengan uang pun, saya tidak mau, tapi ya sudah, itu kan, mungkin, ini pelajaran, ini, saya anggap ini pelajaran yang, Allah berikan ke saya, bahwa Allah itu, masih mengasihi saya, itu aja, jadi, setiap kali, kalau saya ketemu, sama teman-teman penyintas ini, baik secara personal, ataupun secara, pada acara-acara tertentu, saya itu sudah, pasang badan, siap kalau mereka, saya sudah, silahkan, kemungkinan terburuk, sudah siap, sudah saya siapkan, luahkanlah, lampiaskanlah, ya, karena saya dengar, ada di antara, teman-teman penyintas itu, yang masih, tidak bisa menerima, ya, saya, 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 saya memaklumi hal tersebut, ada yang bisa mengatakan, saya ingin pukung nasir abas, begitu, jadi, saya sediakan diri saya, sampai ada penyintas itu, ketika ketemu sama saya, dia langsung dakap saya, Pak Nasir, sebenarnya saya ingin pukul nasir, tapi kemudian kenapa ya, akhirnya dia peluk saya, aduh saya, terharu dan netes air mata, sehari itu, juga sama-sama lah, saya memahami, baginya saya siap, ayolah, mau pukul silahkan aja, ya, tapi, itulah dia, mereka kemudian, Allah karunia, besar hati mereka, ya, memaafkan, memaafkan, betul, itu, termasuk yang sulit, tetapi juga, ya, sangat ini ya, ber, apa ya, bermakna, begitu ya, ini tertarik sih tadi Pak, yang soal yang korban, pelaku teror juga adalah korban, sebelumnya Pak Iwan juga, sempat berbicara seperti itu sama ya, ketika kita ngobrol, beberapa waktu lalu, begitu Pak. Tapi sebenarnya, bahasa mereka korban itu, saya kurang sepakat Pak Tony, kalau ini mau korban, kalau mereka itu, salah faham, salah faham, ya, korban dari, dari ideologi yang mereka, tidak, saya tidak setuju kata korban dari ideologi, mereka terpapar, terpapar, itu bahasa yang lebih tepat lah, terpapar dengan, terpapar ideologi yang mereka, ya betul, Pak Iwan juga kan, sama seperti Pak, Tony begitu ya, berkunjung juga ke, ke, lapas begitu, yang pertama ditemui sih Pak, pelaku teror, kalau saya terus terang, pertama kali ketemu itu, sebenarnya Pak Nasir, Pak Nasir juga sama, tahun 2000 berapa itu, sebenarnya pada 2010, malah, kan kita pernah bikin buku itu Pak, yang kutemukan makna jihad itu Pak, ya itu kan 2010, cuman keunjungan ke lapas-lapas itu, yang pertama kali ya di Nusa Kambangan, ya waktu itu kan tahun 2008, atau 2000 berapa, BNPT baru lahir gitu kan, jadi, saya kejadian 2004, diganding BNPT itu, tahun, tahun, se, itu, itu untuk bagian dari, deradikalisasi juga ya, ketemu, ibaratnya, rekonsiliasi dari, kita bicara dari hati ke hati lah, gitu kan, apa yang saya rasakan, apa yang dirasakan, gitu kan, jadi, menyatukan lah, intinya saya ingin menyatukan, apa yang dirasakan, dan saya rasakan, saya bercerita, gitu kan, Pak Iwan ketemu, pelaku, bom, bom kuningan, yang meracik bom kuningan, ya, bom kuningan, jadi ketemu Hasan, sama Iwan Darmawan, alias Rokis, dua-duanya, terbeda namati apa ya, tapi sampai sekarang, belum dieksekusi, oke, yang paling, apa, paling berkesan, begitu Pak, dari pertemuan pertama, itu, terutama kan, itu dengan pelaku, yang mengakibatkan, pelaku langsung, gitu, apa sih yang waktu itu, terjadi, dan apa yang, sebenarnya waktu itu, saya ingin tahu, ini manusia terbuat dari apa sih, sampai sejahat itu kan, yang mampu, membuat orang, kehidupannya, pura-pura anda, orang kehilangan orang terkasih, orang kehilangan anggota tubuh, kayak seperti saya, kehilangan mata, Pak Tony Cacar, dan teman-teman semualah, gitu kan, ini manusia terbuat dari apa, gitu kan, sebenarnya, pada saat itu, saya ingin, ingin, ingin tanya, kenapa, bisa Bapak melakukan itu, gitu kan, dampaknya sangat luar biasa, seperti, ini lupa dampak dari saya, saya ketika kelihatan mata, kelihatan istri, anak-anak kehilangan kasih sayang, gitu kan, cuman, pada saat saya cerita itu, segala macem, Bang Hasan tuh, langsung duduk-diam, nangis, gitu kan, akhirnya, akhirnya saya timbul, apa ya, jadi, saya cuman, akhirnya meluk diri aja, secara otomatis, gitu kan, memang Bang Hasan bilang, kalau Pak Iwan mau kisos saya, kisos itu dalmatik, kalau di Islam kan, ganti, 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 apa, pembalasan, misalnya, mata, ambil dengan mata, nyawa dengan lainnya, Pak Hasan sampai mempersilahkan, kalau Pak Iwan mau, kisos saya, silahkan Pak, saya ikhlas, gitu kan, Pak Iwan bisa bikin, ridho, ikhlas, saya pun ikhlas, ridho, saya tetap menangis, kejur, gitu, dan pada akhirnya kan, tidak itu juga yang dipiri, bukan dibalas mata, bukan, pada akhirnya saya, kita sebagai manusia, katanya kan, di ajaran saya, di ajaran Islam ya, mencari, manusia itu mencari keriduhan Allah ya, sedangkan, keriduhan Allah kan, sulit sekali, kalau enggak kita, salah satunya, kan kita harus, memaafkan itu, di mata Allah tuh, mulia kan, jadi saya memilih jalannya itu, mulia di mata Allah loh, ini Mbak Rebi, mulia di mata Allah, sedangkan kita terhormat di mata orang aja, kita udah bangga kan, apalagi mulia di mata Allah, jadi, saya memilih jalan itu, sedangkan, apa yang terjadi sama saya, saya anggap itu udah, kodar Allah udah, tetapan dan ketentuan, kodar dan kodar, jadi, itu yang bikin saya ikhlas, enteng dan, ringan lah, dalam, dalam memaafkan, kan Pak, bagi orang awam mungkin gitu ya, penyintas berteman dengan, ex-napiter, atau dengan pelaku teror, itu kan bukan sesuatu yang biasa, gitu ya, tapi kan, saya lihat Pak Iwan, Pak Tony, dan Pak Nasir, saling berteman, begitu, mungkin, untuk, khusus Pak, Pak, penyintas gitu, Pak Iwan, dan Pak Tony, seberapa, seberapa besar sih Pak, atau seberapa, apa ya, seberapa, ya, pertemanan, pertemanan dengan pelaku itu, seberapa berpengaruh sih, dalam proses kalian, memaafkan, gitu, seberapa membantu sih, pertemanan itu, dengan, dengan proses memaafkan, dan berdamai dengan masalah lalu, gitu, kalau Pak Iwan. Kalau saya sebenarnya, awal mula, berdamai dengan pelaku, saya memang harus, ini yang saya, selama ini bawa-bawa penyakit, bawa-bawa sampah, saya harus bisa, keluarkan penyakit, dan sampah itu semua, saya harus bisa melawan, pembuat itu kan pelaku, jadi saya harus bisa, sekuat, bagaimana caranya, saya bisa cepat, ketemu dengan pelaku, gitu kan, siapa tahu, dengan cara, berkisah, saya, bertukar, kisah saya, bisa, merubah, pola pikir, dari radikal, ke yang lembut, gitu kan, jadi dia tahu, oh ini dampak yang ditimbulkan, orang kehilangan orang terkasih, orang kehilangan anggota tubuh, orang kehilangan pekerjaan, kehilangan segalanya kan, jadi siapa tahu, itu bisa membuat, kilas balik, maksudnya, apa namanya, jadi ingat begitu ya, soal, kilas balik untuk, ya perenungan diri, bahwa inilah dampak yang, yang ditimbulkan, akibat dari perbuatan mereka, gitu kan, jadi saya, berteman terus, berteman terus, tujuannya ya, samping silat rohim, dia untuk penyadaran, bahwa, pencerminan dari perbuatan, terdahulu mereka, yang di, di, apa namanya, di, di kehidupan yang, masa lampau yang negatif, gitu, atau yang salah jalan, gitu kan, jadi, hadirnya saya, sebagai pengingat lah, sebagai reminder, buat, para pelaku, mungkin ya, saya, di samping itu, saya ibadah lah mungkin, dalam artian, mudah-mudahan, saya bisa menjadi, salah satu penyadaran dari, dan pencerminan diri, para pelaku, Pak Iwan kan juga, mengajak, anak, kedua anak bapak, gitu ya, betul, Sarah, dan, dan, Rizki, dan Rizki, untuk, bertemu dengan pelaku langsung, gitu, dan, bagaimana mereka, juga, bisa, berdamai, atau, paling tidak, saat bertemu itu, seperti apa sih, Pak Iwan? Saya kan waktu itu, ketemu Hasan sama, Roy, itu pertama kali, saya sendiri, pas ke tahun keberapa, saya ngajak anak-anak, kebetulan, anak saya itu, si Sarah itu, pengen banget, ketemu, sama pelaku, pelaku langsung, yang mengakibatkan, mamanya meninggal, jadi saya ajak, waktu itu, di fasilitasi, BBC, kalau nggak salah, ke sana, terus, Alhamdulillah, anak bisa, berkisah, sama, mengutarakan, apa yang dirasakan, sama, dia bertanya langsung, kepada, Baikasan, Roy, kenapa sih, Bapak melakukan itu, gitu kan, kenapa, melakukannya, di, 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 Indonesia, dan, kenapa, ayah, sama, ibu saya, yang jadi korban, gitu, Hasan, nangis kejar, kalau si, Iwan, dan mana, les Rois, hanya berkaca-kaca, duduk, eh, diam seribu bahasa, gitu, kalau si, Hasan, dia, menceritakan, kenapa, dia, melakukan itu, alasannya dia, waktu itu, belum cukup ilmu, katanya, makanya, dia berpesan kepada anak saya, dan berpesan, kepada anak-anak saya, lah, jangan melakukan, amaliyah, kalau belum cukup ilmu, gitu kan, nah, disitu, saya mengasih pemahaman ke anak saya, makanya, eh, Rizki, makanya, Sarah, kalau belajar itu, eh, yang benar-benar ada gurunya, yang benar-benar bisa bertanggung jawabkan, jadi, kalau belajarnya salah, atau, nggak ada gurunya, atau, eh, ngambang, itu akibatnya begitu, gitu kan, kita, harus saling menyayangi, gitu kan, jadi, wujudkan cinta-cinta lah, jadi, itu bisa, jadi, apa namanya, penahan diri juga, gitu kan, itu termasuk, berarti Bapak juga ngajak, maksudnya, ngajak mereka itu untuk, ini ya, boleh, mengaafkan, gitu ya, dalam arti, permaafkan, siapa tahu, selama ini mereka, menaruh dendam, gitu kan, emang menaruh dendam, waktu kecil pun, mereka sempat cerita, si, Rizki sama si Sarah, bilang, iya kakak, jadi polwan, ntar Rizki jadi tentara, ntar, kakak yang nakupin, ntar Rizki yang nembakin, itu para teroris, seperti itu, gitu, makanya saya, pas ada kesempatan, momen, bisa ke Nusa Kambangan, saya ajak, ketemu, pelaku, ya, dalam tanda, kutip kan, kalau kata anak-anak saya, pelaku yang membunuh, ibunya lah, gitu, oke, Pak, Tony juga kan, terus ya, bertemu, dengan berapa, snap-patter, snap-patter, terus bertanya, begitu ya Pak, bertanya, kenapa sih, kenapa, dan, membantu, Bapak kah, untuk memaafkan itu Pak, untuk berlapang dada, untuk akhirnya, bisa, oh iya, saya bisa, memahami bahwa, mereka, mereka tadi, juga terpapar, begitu, bagaimana Pak, akhirnya, di proses-proses, pertemuan-pertemuan itu, berapa, berapa ini sih Pak, berapa, penyintas yang, eh penyintas, pelaku teror yang ditemui, kalau, kalau berapanya, saya udah gak ingat ya, banyak, banyak, ya cukup banyak lah, walaupun awalnya sulit, dan, kalau saya boleh bilang, awalnya sulit, apa, untuk memaafkan, yang awalnya, saya juga benci, seperti Pak Nasir, sampaikan gitu, pengen, awas nanti, kalau ketemu, awas kalau begini, itu aja, akhirnya, saya merasa, saya capek sendiri, dengan dendam, seperti itu, dengan kesal, seperti itu, dan, saya gak dapat apa-apa, saya gak dapat, yang dapat adalah, kesal, kesal hati, terus sedih, terus, terus, itu aja berulang-ulang, di pikiran saya, dan saya pikir-pikir, ini nanti, endingnya, seperti apa ya, endingnya, akhirnya, gak menyenangkan, susah, stress, akhirnya sakit, dan itu, saya alami, gitu, dan, apa, bermurung, dan, akhirnya juga, saya yang, imbas, saya kan kasihan juga, ke anak-anak saya, kenapa kok, bapak ini seperti ini, gitu, banyak yang, terkena imbas lah, terkena efeknya lah, kira-kira gitu, jadi ya, Alhamdulillah, kasih Tuhan, kasih jalan saya, untuk, udahlah, ayo bagaimana, kalau kita saling memaafkan, apa yang saya alami sekarang, saya merasa, dengan segala rendah hati, saya merasa, saya orang paling bahagia, di dunia, berteman, berteman, berteman dengan, panasya, dan para napiter, para kombatan, deportan, semuanya, kawan-kawan saya, yang terutama, yang saya, temuin setiap minggu, setiap hari Sabtu, bersama kawan-kawan ini, di FKA ini, itu, apa ya, kalau saya boleh bilang, apa, kata lain, dari, lebih dari sahabat, apa ya, saya, saya nggak tahu, apa, kalau kata, saudara, boleh, jadi, itu yang, itu yang saya, betul-betul, saya alami, gitu, jadi, setiap Sabtu, kita, di FKA ini, kita, berkumpul, kita bersilaturah, nih, bicara apa aja, mau bicara program, mau bicara rencana, mau, tujuan pertama, FKA itu adalah, kan, membantu para korban, membantu para korban, ya, kita berusaha, kan, untuk kesehatannya, putera-putrinya, yang mau rencana, mau sekolah, banyak lah, itu rencana-rencana di FKA ini, gitu, itu saya suka, gitu, kebetulan, tahun lalu, bulan November, tahun lalu, saya, sudah mulai pensiun, jadi, saya sekarang, aktif di situ, sekarang aktif di situ, dan saya, saya curahkan, saya, apa, ya, istilahnya, kesenangan saya di situ, gitu, jadi, ya, seperti itulah, ini kan, ini juga ya Pak, apa, dari FKAI juga, Pak Nasir Abbas, yang kemudian, menginisiasi, begitu ya, begini, kita di Indonesia ini, ada istilah, deradikalisasi, ya, apa itu deradikalisasi, deradikalisasi, itu termasuk, reedukasi, rehabilitasi, resosialisasi, resosialisasi, ya, reintegrasi, itu termasuk, dalam bagian dari, deradikalisasi, yaitu, kegiatan-kegiatan, pembinaan, yang diberikan kepada, si pelaku, sejak dari, dia ditangkap, sampai dia bebas, dan itu dilakukan oleh, pihak pemerintah, baik, BNPT, ataupun, Densus 88, selain itu, ada juga, pihak, lembaga, apa namanya, seperti, lembaga, LSM, yang juga melakukan, kegiatan deradikalisasi, nah, kegiatan mempertemukan ini, dibuat oleh, Profesor, Sarlito, Sarwono, itu sekitar, tahun 2010, ya, kemudian, bersama saya, saya bilang sama Prof. Sarlito, ya, mereka ini, yang terlibat, dalam asli terorisme, perlu, dilakukan pendekatan, secara, apa, sentuhan, humanis, hatinya, perlu disentuh, ya, salah satu, membuat hatinya disentuh, kita pertemukan, dengan, korban, kenapa saya bilang begitu, karena saya alami, saya alami, saya ketemu Pak Tony, apa persaan saya, ya, nah, dan saya bertemu lagi, bertemu dengan para penyintas-penyintas yang lain, nah, saya pingin, yang saya alami, dan saya rasakan ini, itu juga, dirasakan oleh, para teman-teman pelaku, ya, si pelaku itu, baik, mantan, Nafitar, ataupun, si, yang masih dalam tahanan, nah, akhirnya, dibuatlah, kegiatan program, bersama Prof. Sarlito, Almarhum, ya, pada tahun 2010, dengan menghadirkan, ya, korban, korban itu, Mas Febi, Mas Febi, Firmashat, korban, yang kemudian hadir dalam kelas, yang dibuat oleh Prof. Sarlito, dihadir pada mantan, Nafitar, mantan kembatan juga, nah, kenapa, karena dengan mereka bertemu langsung, melihat langsung, hatinya tersentuh, menjadi sadar, oh, ternyata ini efek, dari apa yang kemudian, saya lakukan, dan Alhamdulillah, itu terus berkembang, nah, di FKI ini, bukan hanya sekadar, mempertemukan, di FKI ini, Forum Komunikasi Aktifis Akhlakul Karimah Indonesia, ya, kita, bukan lagi sekadar mempertemukan, tetapi bagaimana kita kerja bersama, kita kegiatan bersama, ya, untuk mendapatkan manfaat bersama, ya, kita tidak lagi melihat yang Pak Tony, si penyintas tidak lagi melihat, apa yang sudah dia alami, yang si korban, apa, si pelaku ini, mantan pelaku ini, ya, sudah dia bertobat, ya, tidak lagi mengulangi apa yang sudah dilakukan, ya, sehingga apa yang kita lakukan, kita melihat masa depan, apa yang kita ingin lakukan di masa depan itu, ini yang perlu kita, apa namanya, lakukan bersama, oleh karena itu, ya, di FKI adalah, yang kita bicarakan, masa depan, yang kita bicarakan, apa yang bisa memanfaat, buat korban-mah, maka FKI dibentuk, ya, tujuan utamanya adalah, melayani korban, tetapi juga kemudian menjadi wadah silaturahmi, ya Pak, antara penyintas dengan, kemudian menjadi wadah silaturahmi, oke, ini, dengan demikian, ya, kita, kita, sering bertemu bersama, sering memikirkan manfaat bersama, ya, maka terjadilah, ya, saling menasihati, ya, sehingga sih, para mantan-mantan pelaku ini, ketika, setiap minggu bertemu dengan, Pak Tony, Mas, Iwan, Mas Feby, ya, ya, kemudian mereka, menjaga diri, ya, bicaranya di jaga, perilaku yang di jaga, ya, begitu. Jadi, dua sisi, apa ya, satu sisi ke penyintas itu, membantu memaafkan, kepada pelaku, membantu untuk diradikalisasi, sehingga kita, bekerja bersama, ya, bareng-bareng, mencari manfaat bersama, ya, kita sudah lakukan, seperti, kemarin zakat, kita berikan, walaupun belum banyak, tapi kami sudah salurkan, kepada korban bun, ya, kemudian, para penyintas. Intinya terus, terus terjalin, hubungan antara penyintas, dan pelaku. Betul, kita berusaha, beri manfaat, insya Allah, akan datang, apa namanya, obrak bantan, ya, dan yang lain-lainnya. Karena kita bicara, silaturahmi, dan tema besarnya adalah, silaturahmi, ini begitu, kayaknya cocok nih, dari tadi kan kita bahas, silaturahmi. Mungkin, kalau dari panasir, jadi semua, mungkin saya akan tanya, makna silaturahmi, di lingkup penyintas, dan pelaku, ataupun makna silaturahmi, secara luas, seperti apa sih, dari panasir dulu, mungkin boleh? Silaturahmi itu, ya, menjalin hubungan. Kita tidak ambil dari bahasa Arabnya. Ya, tetapi dari silaturahmi itu adalah, menjalin hubungan. makanya, setiap bulan Ramadan, mau syawal, kita semua saling maaf-maaf. Ya, nol lagi, nol. Gitu kan? Juru. Iya. Kita saling, memaafkan. Dan inilah dia, ketika, mau memaafkan, dan, mau minta maaf, itu kunci dari silaturahmi. Hmm. Terjaga hubungan. Ya. Cuma bayangin, kalau misalnya, dia marah, dan tidak memaaf, minta maaf, dan tidak memaafkan, maka akhirnya jadi putus hubungan. Hmm. Ketemu juga gak mau. Ya, lihat dia gak suka. Ya. Tetapi kunci silaturahmi itu adalah, mau memaafkan, dan mau, apa namanya, mau minta maaf, dan mau memaafkan. Seperti ibarat, sama satu keluarga. Hmm. Ayah, ibu kita. Berapa banyak, kesalahan kita buat. Hmm. Tapi ayah, ibu kita selalu memaafkan kita. Dan kita pun selalu minta maaf kepada ayah, ibu kita. Makanya hubungan senantunami itu, tetap terjaga. Tapi dikala, kemudian kita marah, dan berkelanjutan marah, dan tidak mau memaafkan, walau itu perkara yang kecil, akhirnya terputuslah hubungan. Nah, itu kunci, yaitu untuk menjaga hubungan, ya, mari kita, mau, minta maaf, jangan malu untuk minta maaf. Ya, jangan malu minta maaf. Ya, jangan menunggu tahun depan, akhir raya baru minta maaf. Nunggu lebaran dulu. Tunggu. Ya, kapan saja yang salah, langsung minta maaf. Ya. Dan kita pun berbesar hati, memaafkan. Nah, ini kunci dari syarat terakhir. Nah, insya Allah, maka dengan syarat kedua, dari syarat meminta maaf, dan meminta maaf, dan memaafkan, peduli. Mari kita pun bertanya, apa kabar? Ya, apa yang perlu saya bantu? Ya, apa yang bisa saya bantu? Bukan berarti kita punya segalanya, tapi apa yang bisa kita berikan? Tidak punya apa-apa yang paling tidak, ya, mendoakan. Ya, mendoakan kita ingat kawan, itu berarti peduli. Peduli. Ini kunci syarat terakhir juga peduli. Ya, buat apa kita punya hubungan, tapi tidak peduli. Oke. Hanya mikir untuk kepentingan sendiri, keuntungan sendiri, itu bukan hubungan pertemanan itu. Iya kan? Ya, pertemanan itu adalah kita mikirin, bermanfaat orang lain. Oke. Menurut saya sih, itu. Kalau dari Pak Tony, Bagaimana Pak Bapak memakni syarat terakhir? Kalau dari saya, mana syarat terakhir? Syarat terakhir itu, menjalin persodaraan. Persodaraan itu artinya luas. Kawan, saudara, orang lain yang bukan saudara, itu menjadi saudara. Menjalin persodaraan. Tanpa persodaraan, kita hidup bersama. Kita saling mengasihi. Itu ajaran Tuhan. Di agama manapun, mau agama apapun, menjalin persodaraan itu, walaupun bahasanya berbeda mungkin, tapi kalau di agama saya, agama muslim, itu silaturahim. Dalam arti kata yang luas. Menjalin persodaraan. Menjalin persodaraan. Dengan kasih sayang. Dengan kasih sayang. Saling memaafkan. Jangan sampai, apapun agamanya lah. Kira-kira seperti itu. Apapun agamanya, apapun latar belakangnya. Latar belakangnya, iya. Kalau ke Pak Iwan, mungkin saya mau tanya beda nih, Pak. Karena ini masih suasana lebaran. Selain silaturahmi, mungkin ada nggak sih pesan atau harapan, gitu, dari Bapak, gitu, mengenai, entah hubungan tentang silaturahmi juga, atau tentang teror, atau apapun lah, di momen lebaran ini, Idul Fitri. pesan dan harapan, dan harapan begitu, mungkin. Di hari raya, Idul Fitri. Fitri kan berarti kembali, kembali fitrah, hati suci. Jadi, ibarat kayak, buku-buku, kertas kosong, kita mau tulis kayak apa, kita mau cerita kayak apa. kayak, 0-0 ya, kosong-kosong ya, gitu kan. Mohon maaf, lahir batin. Jadi, kita, diladasin dari hati aja, dari hati dulu. Bener-bener ikhlas, tulus, memaafkan nggak gitu kan. Jadi, kalau bener-bener hatinya, tulus ikhlas memaafkan, berarti bener-bener, bukan hanya di mulut, tapi bener-bener, hati yang bicara. Mohon maaf, lahir batin, bener-bener dari hati suci, intinya, lebih dari bersih, berarti suci, udah kaitannya, udah paling, top lah, gitu. Dan tetep ya, tetep, ada selalu, dari hati, kemudian, betul. Soalnya, gue minta maaf, ya maafin gue, ya gini-gini, tapi dari mulut doang itu, harus dari hati, dari hati, cuman kita gini aja, kalau bener-bener dari hati itu, mengalir begitu aja, jadi, bisa dirasakan, gitu kan. Banyakan orang kan, sama tetangga, sama kawan, sama apa, dari mulut doang, ketempusannya, abudu amat, tapi sebenarnya, kalau dari hati, itu akan tertanam, dan apa, terpelihara di kehidupan, kehidupan, yang bagus lah, gitu kan. Dan itu berlaku juga ke pemaafan terhadap pelaku teror, tetapi mungkin tidak bisa menjadi, ini ya Pak, pembenaran bahwa pelaku teror, atau aksi teror, bisa dilakukan, gitu, meskipun mungkin memang, apa, pemaafan itu ada, kesempat maaf, tapi, aksi teror tidak bisa dibenarkan, tetap ya Pak Nasir ya. Ini, apa namanya, perbincangan yang sangat menarik, tidak terasa, mungkin sudah satu, mau satu jam, sembilan satu jam, tidak berasa ya Pak. Ini karena sudah kenal lama juga, jadi, sudah akrab gitu, tidak berasa. Tidak berasa. Dan, yaudah, jadi kita mungkin karena tema besar silaturahmi, dan selalu, kaitannya ke situ kan, persaudaraan, pertemanan, dan, saya mungkin, mau membacakan gitu ya, dengan waktu, ditulisan, saya, dan Ayu itu, kami menulis, terkait, bapak-bapak ini, yang bertemu, dan menurut kami, hubungannya tidak, hubungan yang tidak biasa, begitu. Dan, kami juga tulis ini, menghubungkannya dengan silaturahmi. Waktu itu, kami menulis, silaturahmi menghubungkan orang-orang yang tampak nyaris mustahil, dipersatukan. Dan, mantan arah pidana terorisme, penyintas aksi teror, dan polisi. Garis tegregasi, yang sebelumnya terbentang, perlahan melebur, kebencian mencair, dendam meluruh, dan mereka bergantengan, menyemai kembali nilai-nilai kemanusiaan. Karena tadi, pendekatan dari hati ke hati, memaafkan, dan mungkin, di momen ini, kita mengakhirnya dengan, itu kan ya, berjabat tangan, karena, itu, apa ya, simbol ya, simbol, simbol memaafkan, simbol, beristilatur rahmi, dan mungkin, saya sekali lagi, terima kasih, sudah, berkenan, ngobrol di sini, tentang silatur rahmi, soal pemaafan, dan segala hal, dan mungkin bisa jadi pelajaran, bagi kita semua, gitu, terima kasih, terima kasih juga, sahabat kompas, sudah, mendengar, pembicaraan ini, semoga bisa bermanfaat, begitu ya, amin, dan sampai bertemu lagi, terima kasih, Pak Nasir Abas, Pak Tony, dan Rendi, terima kasih, selamat kompas, selamat menikmati,